I've got this tablet and I've got this wand. I use the trigger on the wand. When I squeeze that, it's like I'm virtually grabbing the camera. Robot mengendali gerak sudah dipakai dalam pembuatan film selama beberapa dekade, tapi punya reputasi buruk karena tidak praktis untuk digunakan menurut para ahli. So our mission has been to change that and to make it as simple and intuitive as possible. Sisu adalah perusahaan robotika Texas yang membuat robot film. The director can say, I want the camera here, and then I want it over here. And so we've even put the controller in the hand of the director and said, pull this trigger and show me what you mean. And they'll just pull the trigger and just move their hand and the camera just follows the movement of their hand. Lengan robot film Sisu mirip lengan robot dalam pembuatan mobil yang memerlukan presisi. Menurut perusahaan ini, rahasianya adalah kombinasi sensor dan akselerometer yang membuat kamera lebih mudah dan lebih cepat dimanipulasi. Ini penting dalam pembuatan film laga, di mana pengambilan sebuah adegan perlu dilakukan beberapa kali. Menurut pakar robotika bioskop Jeff Lanell, yang perusahaan tempat ia pernah bekerja menggunakan robot bagi film fiksi ilmiah Gravity, dengan teknologi Sisu, pembuatan film jadi lebih mudah. Pembuatan film tampaknya akan menjadi jauh lebih realistis berkat adanya teknologi robot pengendali gerak yang dilengkapi dengan berbagai sensor ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!